Jangan lupa klik tombol subscribe ya Thank you Halo Assalamualaikum Welcome back to my channel guys Oke di video kali ini Aku mau share Cara untuk perbanyakan Singonium pink Warnanya cakep banget ya guys Di singonium pink Aku tanam dari dia Masih satu daun guys Sekarang udah lebat banget Untuk Pecinta tanaman Yang suka warna-warna cerah Ini kayaknya wajib punya guys Harganya juga gak terlalu mahal Aku dulu beli di tukang tanaman Itu cuma 20 ribu guys Bayinya Mungkin sekarang Udah melejit mungkin ya Kalau udah segede ini Udah di atas 100 ribu guys Oke yang ini Udah Gede banget Ini udah keluar Akar Anginnya guys Yang ini bisa sebenarnya udah bisa dipotong Kalau mau untuk diperbanyak Cakep banget guys Yang satu lagi ini Daunnya sekilas beda ya guys Ini kalau udah kayak gini Daunnya udah matur form nih Bentuknya udah ada Satu, dua, tiga, empat, lima Lima kumpak daun Apa ya gini ya Biasanya kan tiga nih yang mudanya Nah yang di pot ini Kita lihat Udah bisa kita perbanyak guys Akarnya Udah ada akar anginnya Satu Yang ini dua Yang ini dua Di ruas berikutnya nih Dua Kemudian nih Tiga Kelihatan gak Oke Tiga Kemudian ini empat Jadi Dari satu pot ini Dari satu pot ini Kita nanti bisa potong menjadi empat bagian guys Nih Dari ruas batangnya aja nih Satu Dua Tiga Empat Ini harusnya kalau misalnya Tinyat gak dipotong Ini bisa kita pakein terus guys Jadi nanti dia Tumbuhnya menjalar ke atas Karena singordium ini kan dasarnya memang Jenis tanaman yang merambat guys Jadi kalau misalnya mau Bikin rimbun Itu baiknya kita Pasangin terus guys Biar daunnya juga gak semakin ke atas Gak semakin kecil Ini kenapa kecil? Karena Akar-akar yang Akar angin di atas ini Ini gak bisa nyampe Ke nutrisi medianya guys Jadi semakin ke atas nih Bisa dilihat daunnya semakin kecil Mungkin kalau dipakein turus Daunnya bisa Lebih besar Karena si akarnya bisa nyerep Nutrisi Nutrisi dari medianya guys Oke Gimana kalau kita langsung Perbanyak aja Si singonium pink ini Biar nanti Bisa jadi Banyak tanaman Baru lagi Oke yang ini kita simpen dulu aja Soalnya Baru sedikit banget nih Nganat tadi ya Nih Baru sedikit banget Akarnya tumbuh Nih Baru sedikit sekali Jadi kita taruh dulu aja Oke Untuk medianya Yang aku pake Untuk nanam si Singonium pink ini Ini di bawahnya Di bawahnya tadi Di pot ini Udah aku taruh Gabus Nih Gabus Ada gabus beberapa Biar Ada rongga Di dalamnya Kemudian Serutan gergaji Ini aku dapet Dari Tukang tanaman dekat kantor Kemudian Sekam bakar Sama tanah Sekam mentah Sekam bakar Sama tanah Kompos Yang udah jadi Biasanya kemasan Aku mix Jadi satu Jadi nanti tinggal Ditancepin aja Potong Tancep si Singonium pinknya Guys Oke Langsung kita potong aja ya guys Bismillahirrahmanirrahim Ini Iya guys Yang pertama ya guys Satu Kita potong dulu Bagian sininya Bismillahirrahmanirrahim Oke Satu Kita taruh dulu Kemudian Untuk ruas berikutnya Ini Kita ambil Untuk akar ini Dua Oke Masih ada lagi nih Yang kelihatan akarnya Tiga Ini Kemudian Satu lagi Oke Empat Kita sudah punya Calon Singonium pink Nanti bisa jadi Empat pot guys Cuma untuk Lumbuhinya Aku pakein Satu pot dulu Nanti kalau udah Agak banyak Baru aku reporting lagi Ke pot-pot yang Udah di kita siapin Tapi ini masih kecil-kecil Jadi aku mau Satuin ke Pot ini aja Tadi Pot ini tadi aja Yang Udah aku siapin Nah Yang ini nanti dia Biasanya akan tumbuh Tunas baru lagi guys Disini guys Karena atasnya udah dipotong Jadi dia Pertumbuhannya Nanti Biasanya muncul Tunas baru Disini Oke ini kita biarin Biarkan dia bertumbuh Tumbuh tunas lagi Kita taruh aja Kita tanem yang Sudah kita petek tadi ya guys Langsung ditancep aja Gak apa-apa Jangan kebanyakan air ya guys Jadi selama medianya Masih lembab Itu gak usah disiram Itu gak usah disiram Nanti khawatirnya akarnya malah Busuk terus monyet guys Yang penting akarnya yang tadi itu ketutup media ya guys Biar dia bisa Mengenai nutrisi Dari semejiannya Sepertinya terlalu panjang Terima kasih telah menonton Tinggal tuncep-tuncep aja guys Gak rempong kok Perawatannya si simonium ini Dia termasuk Paneman yang Mudah Cocok buat untuk Pemula guys Yang suka Bercocok tanam pemula Kayak aku nih Ini recommended banget Taneman ini Karena dia gak rewel Gak rewel Dan gak ripet Siremnya juga cukup Dua hari sekali Pokoknya Kalau si medianya Masih lembab Gak usah disiram guys Jadi Buat ngetesnya Biasanya pake telunjuk jari nih Kalau kita Colok ke media Rasanya masih Lembab Jadi mendingan gak usah disiram Takutnya malah Kebanyakan air Nanti dia loin Terus jadinya Kurang sehat Sakit si simoniumnya Oke Nih guys Udah jadi Nanti bakal ada Insya Allah Semoga dia sehat Jadi Empat Taneman baru lagi guys Ini kalau misalnya Gak aku pisah juga Gak masalah Biasanya tengahnya Kasih turus Nanti dia Jadi super rimbun Empat taneman Jadiin satu pot Nih Yang Yang ini aja Cuma dari satu Batang aja Udah bisa ribun Banget kayak gini tuh Apalagi nanti yang Empat ini Tuh Cakep banget guys Nice Oke Semoga Video aku ini Bermanfaat ya guys Jangan lupa Like Comment And subscribe Livia Garden Ya guys Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Singoni Umping Jadi banyak Oke Salam hijau Eh Kalau ini salamping ya Salamping guys Da Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa